Hari Jelang Lebaran, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur tidak terlalu dipadati pemudik. Namun puluhan armada bus disiagakan untuk melayani pemudik ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Sumatera. Jumlah pemudik di Terminal Kampung Rambutan terpantau tidak terlalu padat. Ini karena banyaknya pemudik yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan maupun macet saat diperjalanan. Sejumlah posko istirahat disiapkan petugas di Terminal Kampung Rambutan ini. Petugas kesehatan juga disiagakan di sekitar terminal yang diperuntukkan bagi pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan. Selain itu untuk mencegah mabuk, mual, pusing hingga pegal-pegal saat perjalanan. Pelosa 4 in 1 juga hadir di berbagai titik mudik termasuk di Terminal Kampung Rambutan. Pelosa reguler dijual dengan harga Rp10.000. Jika membeli 3 pelosa reguler, pemudik dapat mendapatkan gratis 1 pelosa mini. Dan pemeriksa untuk mengetahui kondisi terkini suasana arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, kita sudah bersama dengan Agnes Valentina dan juruk kamera Yulissa Fabiola. Selamat siang Agnes. Ada berapa bus yang diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan pada hari ini untuk perjalanan mudik? Ya, selamat siang Wislan dan juga Pamir Sabi TV. Jelang 4 hari sebelum lebaran, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur menurut pantauan kami terpantau masih normal dan tidak terlalu dipadati oleh para pemudik. Namun menurut informasi yang kami terima, hingga pagi ini sudah ada 27 keberangkatan ke arah Pulau Jawa dan juga Sumatera dengan penumpang sebanyak 541. Dan diketahui bahwa angka penumpang ini dan juga keberangkatan akan terus naik hingga sore nanti. Kemudian meskipun belum terlalu ramai Wilson di sini, namun sudah ada beberapa pos call untuk para penumpang beristirahat sembari menunggu bestujuan mereka. Kemudian juga ada pos pantau pelayanan pengaduan pungli dan juga pos penan lebaran terpasang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pada pos call tersebut terlihat adanya sejumlah petugas kepolisian, dinik kesehatan dan petugas lain yang terkait untuk memastikan keamanan serta keselamatan dan juga kesehatan para pemudik yang akan melalui mudik di Terminal pada hari ini. Dan ada pun tujuan dari para pemudik kami ketahui menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Sumatera. Ya, Wilson. Baik Agnes, lalu kapan diperkirakan puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan akan terjadi? Baik, ya, meskipun saat ini jumlah pemudik belum terlihat terlalu ramai di Terminal, namun diprediksi menurut petugas di sekitar bahwa ini akan terprediksi ramai dan menuju puncak pada hari minggu besok hingga Senin malam. Sehingga kami juga mengingat bahwa para pemisah BTV yang akan melakukan kegiatan mudik mungkin hari ini besok dan juga Senin untuk berhati-hati dan memastikan kesehatan selalu agar perjalanan Anda bisa nyaman hingga sampai tujuan masing-masing. Ya, Wilson. Baik, terima kasih atas laporan Anda Agnes Valentina serta juru kamera Yulissa Febiola. Tetap jaga kesehatan dan berhati-hati saat bertugas.